Oke cuy, kita masukin ke game pertama antara tim Vitality melawan pendekar e-school Kita liat aja guys ya Ini debut perdana buat Vitality ya di MDL ya Karena nanti pemain-pemain yang dimiliki oleh pendekar dengan strategi mereka kemungkinan pick up-nya bakal ada dimana-mana nih pak Tidak hanya mereka bisa menghalau itu dulu, mereka bisa menjaga jarak itu dulu Sampai mereka nanti menemukan momentumnya Kalau emang keikut nih, pick up bakal ada dimana-mana nih harusnya Iya dan kalau kita ngebahas untuk rotasi awal dari Vitality Mereka benar-benar masih menunggu momentum dimana Roger juga siap Karena kebanyakan strategi dari Vitality adalah menggerakkan trio meet mereka untuk memberikan backup-an cara Cel Karena lagi-lagi Cel, kalau kita bahas juga dari segi emblemnya Dia masih untuk menangkan 1v1 situations dengan master assassin Swift dan juga quantum charge ya Untuk mempermudah pergelakannya Oke sementara kalau kita berbicara dari dua hero ini antara Roger dan juga Julian ya Kurang lebih kan sama pak Iya sih Mereka sudah sangat-sangat berimpak, mau level 3 juga sudah berimpak banget gitu Betul Dan memang kalau ngeliat untuk Roger itu sendiri Memang Viva sekarang sudah mulai bergerak ke area bagian lain Dan jangan lupakan dengan Cici dari J-Ski di bagian bawah Ini ada chance yang bisa dilakukan oleh Vitality untuk menggempur XP lane Agar Teresa bisa memenangkan landing page ini Iya plus mereka juga harus mencari cara ya Kita bisa mendapatkan lagi Zaz Karena kita tahu Zaz akan memiliki satu mobility dan juga jarak yang sangat-sangat jauh dibandingkan yang lain nih Bakal enak banget dia Sebagai pembuka teritori dari segitu invite-nya Aku suka banget sih dengan nightmare spawn yang sekarang udah di adjust gitu ya Ini sebenarnya mainnya offline guys ya Cuma ya disekat guys Bisa bikin teritori agar tim lawan gak ngedekat Oke turtle pertama bro Langsung dua gitu guys ya Langsung dua gitu guys ya Ya keuntungan beribad didapatkan oleh pendekar dengan turtle pertama serta dua poin kill Memang kalau kita bahas ketika tadi inisiasi coba dilakukan Ini udah ada backup-an dari NetherRealm Tapi lagi-lagi Dominator's Descence dari Zaz Pitless Ini gak bisa semudah itu untuk diantisipasi Itu dia Ada jarak yang banyak banget yang bisa mereka lakukan Yang membuat beberapa pemain dimiliki Dan oleh Vitality akan bergerak mundo dan dru Masuk ke dalam area yang cukup dalam Tapi Cini hanya bisa menjadi bayang-bayangnya tadi Iya memang agak cukup sulit ya Apalagi dengan bermain secara agresif Dari dua player pendekar Dru dan juga Flose Mereka selalu mencoba untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya Dari bagian jungle yang dimiliki oleh Vival Dan di sisi lain Fumi Echo ini udah mulai kerasa kesulitan Karena head-to-head dengan Cici Bukanlah hero yang mudah untuk dimenangkan untuk Tarizla Ya itu tadi ngedorongnya enak banget Banyak banget pilihan Lo mau maju dengan NN Chain Lo mau maju tadi dengan Negeri Dia juga ayo gitu loh Lo mau maju untuk mengganggu retri-nya aja Dengan satu jet kundo terakhir Laskin aja juga bisa gitu Banyak banget pilihan Dan Vivian Mau tidak mau harus mundur Dan tadi ada sebuah NN Chain yang dikeluarkan guna Untuk tidak ada yang bisa membuat mereka maju dari vitality Ya tapi kedua belah godlaner bisa dibilang cukup aman bermain di area atas sana Aku bisa bilang Chell juga gak terlalu tertinggal Masih sama-sama dari segi forming pattern yang baik Masalah sekarang dari segi item Memang kita lihat belum ada satu item yang udah di build Masih menuju ke War X untuk kedua belah sideliner kita Tapi Dru mencoba inisiasi Oke Belum terlihat lagi tapi Wave Dragon-nya menendang ke arah dari Minotodem Vivian Lenyap seketika bahkan di tempat yang berbeda Dan Netherrealm sudah dikeluarkan pula Netherrealm sudah tertrigger Tapi Jaisky masih masuk bagian dalam dan menghilang lagi sini Ada tiga point kill yang sudah Tercipta Bahkan empat sekarang Ya ini akan cukup merepotkan ke arah vitality Karena turn off kedua sudah mulai hadir dan flows Langsung menuju ke arahnya Dua objektif didapatkan setan empat point kill Bahkan orange buff akan dituju Selalu ada satu buff lagi yang mereka tuju Setelah adanya total yang mereka amankan Dan sekarang coba lihat perbedaan golnya 3500 Belumayan itu Udah angka mantepat itu Wah Gak hanya golnya Buset Viviannya di-lock guys Astaga Ya saya nyaman itu juga sih Dirinya terikat dengan kari dan mereka berduanya tinggal notifikasi Wow Double Dari flows Terlalu bermain agresif dan mereka bahkan masuk dalam area terisori outer turret Dan jini dikejar Gak bisa mempertahankan outer turret top lane dari vitality Tertinggal sangat jauh di angka 5000 gold di menit kelima Bukan kondisi yang baik untuk mereka Wah ini kondisi udah buruk banget bisa dibilang ya udah 5400 juga Karena mereka juga dari pendekar banyak banget hero dorongnya Banyak banget Sekali mereka membuat pergerakan satu atau dua langkah maju aja Yang lain ini pemain dari vitality agak-agak ngilu ya untuk bisa mempertahankan loh Iya terutama dengan pergerakan dari specials juga ya Dominatus decency atau nightmare spawnnya Ini bisa digunakan untuk membuka agro turret Jadi teman-teman dari pendekar Mereka juga bisa masuk ke area teritori dari outer turret Itu bakal sangat berbahaya Karena sekarang bottom lane sepertinya jadi target dari pendekar e-sport Dan Moskov mendapatkan makanan yang cukup arusnya ya Dengan satu pergerakan lagi Oh Allah Fumi Sempat penaltikan Tapi tidak ada follow up lagi yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya Terlalu cepat burst damage jadi blows dan juga deru Ini kayaknya siapapun yang tertangkap tangan Ini sumpah kalau ladiesnya kalah gak apa-apa ya Tapi kalau cowoknya yang kalah agak lain guys Udah jadi item 2 menuju ke 3 Dan sekarang botol juga liat enak banget Ini ospek yang begitu menyakitkan Diberikan oleh pemain dari pendekar Memangkan barusan Wow Vival tidak bergerak sama sekali Dan Vivian Didorong jauh ke bagian belakang Ini Menjadi korban lanjutan Ini akan cukup sulit Karena sekarang maka kehilangan Semua outer turret Dan ini bisa dimaksimalkan oleh pendekar Untuk lebih agresif lagi bermain di bagian jungle Vitality Mereka mau gak mau harus cari celah agar celnya Ini masih tetap aman Meskipun baru terpik off satu kali aja Tapi kondisi dari David second Tukup terlihat jauh ke arah teman-teman dari Vitality Ini kondisi udah sangat-sangat buruk dan tidak baik pak Ini baru menit ke 7 jaraknya mereka Udah 8.700 perbedaan goal Bungi Eko Ini langsung mati guys ya Tapi Bungi Eko Mau gak mau harus menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya Ya dan bahkan inner turret Di menit ke 7 didapatkan Sepertinya pendekar akan langsung mencoba Untuk menghilangkan semua pasif base turret dari Vitality Karena ini chance yang besar Semua landingnya mereka menangkan Dan harusnya perbedaan 10.000 Membuat masing-masing role Berbeda satu item Oke Yang penting sekarang juga dari pendekar Mereka harus tahu apa yang mereka lakukan ya Kedepannya mereka mau ngapain lagi nih Inner turret itu menjadi tujuan Makanya sekalinya pun mereka mau menyerang Sekaligus udah serang aja gitu Jangan sampai mereka juga memberikan waktu Untuk pemain dari Vitality Bisa berkembang Dan juga menyamaratakan dari sisi leveling Ataupun dari item Iya kalau ngebahas untuk lab game insurance Sebenarnya dengan membawa varamis Menurut aku Vitality punya cat yang besar Dari segi memenangkan teamfightnya Asalkan terhindar dari Pick off-pick off metode Yang dilakukan sama pendekar Karena dari tadi Drew ini ngacak-ngacak banget Pergerakan dari Vivian Kita tahu Vivian adalah seorang yang bisa Untuk sangat baik memainkan makro Di setiap gamenya tapi dihadapan Drew Itu bakal cukup sulit sih Untuk jadi lagu guys Mungkin kita tahu ya Untuk menendang dari Romer itu Agak-agak sedikit ngilu ya Ada plus minus yang begitu besar Yang harus dihadapin Tapi kalau perbedaan levelnya Kayak begini The way of the dragon Membuat pergerakan dari FIFA pula Semangat hilang dengan cepat Sementara untuk Cini Yang dibagian belakang Berusaha untuk bisa mengatakan Demil Tapi Floss menjadi Satu poin ke pertama yang dimiliki Oleh Vitality dan Botel Tertarik bisa ke Botel bertahan Satu terakhirnya masih dikejar oleh Fumego Botel, Botel, Botel Masih berasal beti Fumego bisa mengejar Dan pada akhirnya Tiga player dari Pandekar Menjadi korban Wow itu teamfight yang akhirnya Dimenangkan oleh Vitality Say thanks to NetherRealm Dari Cini Momentum yang tepat Membuat banyaknya skill source Dari Pandekar itu miss Dan di waktu yang bersamaan Fumieko membuka penalty zone Dan menangkap banyak player dari Pandekar Coba lihat perbedaan levelnya Antara Cell dan juga Vival Tinggian Cell sekarang Karena Vival deh tadi pun bener gak gerak Vival gak dapet makanan Nutrisinya kurang sekarang Waduh Susah sih soalnya Karena selalu dibayang-bayangin sama Drew Gak bisa escape Karena dia membawa retributions kan Beda ceritanya Kalau sebagai Roger Goldstein yang bawa Purify Itu dia Itu menjadi satu hal yang Sangat-sangat mengerikan Nanti apa beliau pendekar Lord yang pertama guys ya Tartat beli Vitality masih banyak sih Terusnya masih aman Nah bisa-bisa nih ada momen kembalikan Yang bisa diakon dengan kita lagi Karena mereka teamfight nih Pada dasarnya teamfightnya Akan sangat kuat Sekarang mereka lagi kalah atribut aja nih Kalah atribut, kalah level, kalah item Mudah kalah semuanya Tapi kalau udah sama pak Ngilu gak sih? Betul Karena memang dari segi komposisi Lengkap banget Dua hero support yang dibawa Minotaur dan juga Faramis Kalau ngomong masalah late game Ada efek heal dari Vivian Ada efek nyawa tambahan Dari Chini Itu akan cukup membuat Semua hero pick off Dari pendekar sulit Untuk bisa mendapatkan targetnya Tapi masalah sekarang Lord pertama bergerak Di bagian atas Leng Vitality Akan seperti apa High ground defense mereka Karena setidaknya ini kan Akan menghilangkan pasif Dari Bestarad dulu lah Iya Aman dulu lah ya Di bagian atas itu kan bakal hilang mungkin ya Tapi sekarang mereka di bagian tengah Mencoba bisa menghancurkan Karina Tara Dan Nina Tara berhasil langsung dirubuhkan Tapi lihat play yang membuat Vitality mereka terkurung di dalam Sampai Bestarad yang ada di bagian tengah Tapi Pergerakan dari Floss Terlalu jauh Ada yang terdapat Saya akan menghilangkan Terlalu jauh Pergerakan dari Floss Dan terlalu jauh Dan terlalu jauh 10 ribu Dan sekarang Lord Dan sekarang Dan sekarang Bagian atas Persiapan memang Sudah dilakukan Oleh pendekar Tapi ingat Mereka akan Cukup struggle Untuk bisa masuk Kera Pertahanan di Vitality Untuk bisa Masuk Tentah belum butuh Gila Takas-Nyo Tak-Nyo the way of drunya 2w start hancur di bumeko harus balik dulu menuju karena satu besok media milik dan juga di depan berbeda ada people mencoba bisa mendapatkan pergerakan dari Jaisky ataupun webminian yang bisa dihilangkan dan sejauh ini masih selamat Lord pertama berhasil mereka hindari masalahnya pendekir nggak tinggal diam ya nggak ada konsil play dari dulu tapi dulu mempersiapkan embus dibagian belakang Oke dan dunia menendang karena satu player menjadi korban tetapi untuk sekarang dirunya berhasil lagi dihancurkan dan Jaisky sedikit lagi efektif disisa masih ada penjadil dalam tubuhnya dan Viva menjadi korban lanjutan masih bisa terkena impact dan Iza sebegitu menyakitkan tapi bumi Eko untungnya masih berhasil mundur ya memang mereka kehilangan 3 best rate tapi setidaknya ini masih ada harapan untuk Vitality soalnya kita bicara masalah mid to the late game di menit ke-11 ini memang tertinggal 12.000 merupakan hal yang sangat merepotkan untuk Vitality 1000 gold per menit diamankan oleh pendekar tapi masalah Lord kedua apabila mereka kembali berhasil mengantisipasi Lordnya chance besar sih menurut aku kita bicara masalah komposisi dari draft dengan dua support dan juga banyaknya area of effect main di area high ground itulah benteng pertahanan terkuat dari Vitality ini kalau dengan jarak 12.000 hampir 12.000 gold kayak begini ya bisa dibilang nggak adil banget Pak ini udah kayak balapan lu motor kopling 1000 CC lawan Matic listrik-listrik 125cc waduh bedanya ngedennya ampe buyeng loh hahaha tapi menurut aku Vitality masih punya chance karena mereka bener-bener pede banget lung wets masalahnya sekarang nah pipian jadi korban lagi enggak tapi dulu dulu ketentang guys mendapatkan lagi Hai dari cel tapi untungnya nyepah sebahannya masuk ke dalam zona hijau mereka selamat ngasih ngambilor bisa ya memang ada yang diaktifkan dari sini untuk nge-cover tadi satu bar HP yang tersisa dari cel Lord kedua sepertinya nggak bisa dikontes perbedaan level terlalu jauh antara Vival dan juga Floseh Vitality terpaksa harus kembali bermain secara bertahan di menit ke-13 nanti lihat ini kalau bisa ya pendekar di bawah 15 menit mereka masih aman tapi 15 menit ke atas tuh udah mulai menurun lagi tuh udah mulai menurun lagi tuh mungkin dari charge-nya karena harusnya udah pada mulai netral lagi nih dari item dari level dari atribut udah mulai sama lagi semua ini masalah tiga wave minion lung yang akan diterima oleh Vitality akan seperti diantara mereka karena Lord mendekat ke-13 aloh tidak ada jauh ini bumi Eko berarti langsung dihancurkan bakat coba lihat jenis seperti itu penyakitkan grup satu area jadi jadi korban lagi gigi gigi bergerak begitu Menteri ya bisa buat Vitality ya bo2ebo2bo3 guys ya kita lanjut aja buat game yang ke-2 guys thank you semuanya bye bye